Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat anak-anakku semua Kelas 3 akutansi Untuk saat ini Marilah kita mengikuti mata pelajaran praktikum Akutansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur atau industri Di sini Pulili akan memberikan kasus Yaitu tentang praktikum akutansi perusahaan dagang Pulili ambil soal dari UKK tahun lalu Yaitu untuk PD Perusahaan dagang PT Angkasa Perusahaan dagang itu apa? Perusahaan yang membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali Di sini kalian mempraktekkan menyusun laporan keuangannya PT Angkasa yang bergerak di bidang dagang Baik secara manual maupun secara komputer Untuk yang pertama kita lihat dulu Informasi dan kebijakan perusahaan Identitas perusahaan ini nanti Kalian baca Ini kalau di komputer akutansi versi mayop masuk ke identitas perusahaan Yang C ini adalah para pemegang saham PT Angkasa Ini susunan ke pengurusannya Kita lihat kebijakan akutansinya PT Angkasa PT Angkasa menggunakan laporan keuangan disusun berdasarkan Satuan Akutansi Keuangan ETAP Sedangkan periodenya yaitu 1 Januari sampai 31 Desember Menggunakan basis akrol Lalu pembelian Poin pembelian Setiap pembelian pasti dikenai PPN masukkan 10% Ini seperti biasa ya perusahaan dagang Beban angkutnya ditanggung oleh perusahaan Sipping point Setiap pembelian Juga ada pengurangan atas nilai hutang Yaitu retur pembelian Sehingga mengurangi PPN masukkan Termin pembayarannya 3 per 10 and per 30 Ini juga di entry Kalau di komputer akutansi Sekarang pengeluaran kas Poin yang kita tandai adalah Ini Jika pengeluaran kas di atas 1 juta Menggunakan cek Jika kurang dari 1 juta Menggunakan dana kas kecil Yang kita garis bawahi adalah Dana kas kecilnya itu menggunakan Dana tidak tetap Ingat Dana kas kecil ada 2 metode Yaitu metode tetap dan metode tidak tetap Berarti Nanti kalau ada bukti transaksi Voucher kas kecil Wajib kita jurnal Sekarang penjualannya Penjualan yang kita tandai adalah Setiap penjualan itu Dikenai PPN keluaran Atau FED OUT Sebesar 10% Beban angkut penjualannya Dibebankan kepada pembeli Atau FOP shopping point Seperti biasa juga Di penjualan ada pengurangan atas nilai hutang Yang terjadi Yaitu yang dikenal dengan retur penjualan Termin pembayarannya hutang 2% 2 per 10, N per 30 Jika ada keterlambatan bayar hutang Dikenai denda 1% Untuk penerimaan kas Tidak perlu kita tandai Untuk penilaian persediaan barang Menggunakan metode rata-rata bergerak Ingat metode persediaan barang itu ada 3 Yang sering kita kenal Yaitu metode LIVO, VIVO, dan rata-rata bergerak Nanti dicatat di kartu persediaan barang dagangan Sekarang penyusutan aktifa tetap Yang kita tandai adalah Menggunakan metode garis lurus Nah di penyusutan aktifa tetap Nanti sudah ditampilkan Tentang daftar aktifa tetapnya Daftar aktifa tetapnya Berada di Nah kita cari Daftar aktifa tetap Nah ini Di bagian 9 Romawi 9 ya Ini aset tetap Ini sudah disusutkan oleh PT Angkasa Jadi nanti kalau terjadi penyusutan aktifa tetap Kita tinggal menjurnal saja Setelah kebijakan selesai Kita lihat ada saldo awal ya Ini daftar akun Daftar akun menggunakan akun bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia Tujuannya nanti Yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia Kita entry di manual maupun komputer akutansi Kemudian ini saldo awalnya Berarti PT Angkasa ini sudah berdiri Tidak perusahaan baru Karena mempunyai saldo awal Lalu kita lihat daftar saldo piutang dagangnya PT Angkasa mempunyai customer Yaitu ada 4 Toko JP Alec Toko Digital Alec Dan sebagainya Sedangkan saldo awal Hutang dagangnya PT Angkasa mempunyai supplier 3 PT Sahabat Jaya PT Makmur Dan PT Margunda Yang nomor 3 itu Nilai saldo awal persediaan Barang dagang Barang yang dijual PT Angkasa ada 2 Yaitu dengan kode HP P14 dan DI15 Namanya HP Pavilion 14 dan DIL Inspiron 15 Ada saldo awalnya juga Ini nanti kalau di komputer akutansi versi mayop Juga di entry Di item list Kemudian ini lewat sudah jelas Lalu ini daftar customer maupun supplier Ini nanti di komputer akutansi versi mayop Juga di entry Di cut list Nah sekarang Langkah kita yang pertama dalam Penyusunan laporan keuangan Yaitu Menganalisis transaksi Dan memasukkan transaksi Kedalam jurnal khusus Kita analisis satu persatu Dari dokumen transaksi berikut ini Nah ini terjadinya Bulan Desember 2020 Sekarang dokumen yang pertama Nah ini logonya adalah PT Angkasa Berarti kita Sedangkan buktinya namanya Bukti pengeluaran kas Berarti ini transaksi Bukti pengeluaran kas Nah kita lihat keterangannya Ini tanggalnya ya 2 Desember Kita jurnal Keterangannya adalah Pembayaran gaji karyawan bulan November 2020 Jadi PT Angkasa Membayarkan gaji karyawannya Ada PPH pasal 21 yang dipotong Ini maksudnya adalah PT Angkasa masih mempunyai hutang pajak ke negara Karena setiap karyawan yang bekerja Dikenai PPH pasal 21 Jurnalnya berarti Beban gaji Utang pajaknya ini bertambah Berarti income tax payable Atau bahasa Indonesia adalah Utang Pajak Lalu kas Beban gajinya 25800 Kalian lihat pada dokumennya ya Kasnya yang tertera 23695 Sisanya masuk hutang pajak 2105 Manualnya kita masukkan di jurnal pengeluaran kas JKK Alurnya Lalu Ke Arus kas Laporan arus kas Untuk komputer akutansinya Versi mayop ini bisa kalian masukkan di Banking Spend money Lalu dokumen yang kedua Kalian lihat Logonya masih PT Angkasa Perusahaan kita Dokumennya namanya voucher kas kecil Berarti ini BKK Jurnalnya adalah tanggal 3 Desember Keterangannya pembayaran brosur untuk keperluan iklan Mungkin bisa beban iklan pada kas Sebesar 675.000 Kalian lihat di Dokumennya Ini bisa kita masukkan di manualnya Yaitu Buku kas kecil Lalu Arus kas Di komputer akutansinya Versi mayop Mungkin bisa kalian masukkan di Banking Spend money Kasnya Tinggal kalian ganti PT cash Lalu dokumen 3 Dokumen 3 Ini masih Logonya PT Angkasa Bukti penerimaan kas Berarti PT Angkasa itu Menerima kas Jari apal Kalian lihat keterangannya Pelunasan faktur F11-12 tertanggal Berarti ini menerima Piutang dagang Berarti piutangnya berkurang 4 Desember Piutangnya berkurang Kasnya masuk Kas Piutang dagang Pada piutang dagang Nah ini ada Potongan Ada potongan Penjualan Dengan diskon 2% Berarti Kas potongan penjualan Pada piutang dagang Kasnya berapa? Kasnya yang tertera 3 3 4 1 80 Piutang dagangnya Kita lihat di saldo awalnya Punyanya Toko JB Alec Karena diterimanya dari Toko JB Alec Berapa? Toko JB Alec Toko JB Alec Piutangnya 3 4 1 3 4 1 Juta 3 4 1 Juta Nah sisanya masukkan di potongan penjualan Masukkan di sini Akhirnya balance Ini di manualnya Bisa kalian masukkan di Jurnal penerimaan kas Atau JKM Lalu ada piutang Berarti pengaruh ke buku besar Pembantu piutang Piutangnya siapa? Yaitu Toko JB Alec Lalu masuk ke Buku besar akun piutang Untuk komputer akutansinya Mungkin bisa kalian masukkan di versi mayopnya Yaitu di Karena menerima piutang Berarti di sales Enter sale Di sales Resep Payment Maaf Lalu dokumen yang keempat Kalian lihat PT. Angkasa Masih perusahaan kita Faktur Faktur itu adalah Bukti transaksi Untuk menjual atau membeli secara kredit Kalau PT. Angkasa Faktur Berarti PT. Angkasa ini adalah Menjual secara kredit Menjual secara kredit Berarti ada dua jurnal Yaitu jurnal penjualan Dan harga pokok penjualan Jurnal manualnya Adalah Tanggalnya 5 Desember Yaitu Karena penjualan Berarti piutangnya bertambah Piutang dagang Ada beban angkut penjualan Beban angkut penjualan itu di kredit Lalu ada Fed out Atau PPN Keluaran Lalu penjualan Ya Piutangnya adalah total Beban angkutnya itu Fred collected PPN keluarannya itu PPN 10% Penjualannya adalah subtotal Nah Lalu jurnal yang kedua Harga pokok penjualan Pada persediaan Barang dagang Barang yang kita jual keluar Maka barang dagangnya Juga keluar Nah sebesar berapa? Sebesar yang dijual Jadi Press yang di dokumen ini adalah Harga jual Bukan harga pokok Harga pokoknya Biasanya tertera di dalam Persediaan Saldo awal persediaan Barang dagang Harga jualnya Harga jualnya sudah tertera di dokumen Sedangkan harga pokoknya 19 kali harga pokoknya HPP 14 berapa? 17 kali harga pokoknya DL berapa? Kita lihat Di persediaan Persediaan Barang dagang awal HPP 7.500.000 DI 15 4.500.000 Kita kalikan disini 7.500.000 Yang atas tadi Yang bawah 4.500.000 Kalikan Terus di jumlah Berapa? Nah masuk di HPP Pada persediaan Barang dagang Ini manualnya Bisa kalian masukkan di Jurnal penjualan Lalu ada Persediaan Berarti di kartu persediaan Lalu ke Piutang Berarti Buku besar Pembantu Piutang Piutangnya siapa? Piutangnya Toko Digital Alec Lalu masuk ke Buku besar Akun Piutang Maaf Lalu untuk Komputer akutansinya Mungkin bisa kalian Masukkan di Sales Enter Sale Dokumen yang ke 5 Masih PT Angkasa Kita Bukti pengeluaran Kas Berarti PT Angkasa Mengeluarkan Uang Untuk apa? Pelunasan faktur Berarti PT Angkasa Membayar utang Utangnya siapa? PT Margonda Ya Kalau membayar utang Berarti utang kita Berkurang Jangan lupa Tanggal Jurnalnya adalah Utangnya berkurang Utang dagang Kasnya keluar Pada kas Dia ada potongan Enggak? Dengan diskon 5% Berarti ada potongan Pembelian Utangnya PT Margonda Berapa? Kita lihat Di saldo Awalnya Hutang Untuk PT Margonda Punya hutang Berapa? PT Margonda Punya hutang 286 juta Hutangnya 286 juta Ya 286 juta Sudah terbayar Berapa? Di kas 277 420 Sisanya Potongan Pembelian Ya Ini manualnya Kalian masukkan Di Jurnal Pengeluaran kas JKK Ya Hutang Berarti di Buku besar Pembantu Hutang Hutangnya siapa? Hutangnya PT Margonda Lalu Kalian masukkan Di Buku besar Akun hutang Sedangkan Untuk komputer Akutansinya Versi Mayop Mungkin bisa Kalian masukkan Di Ini Hutang Berarti Masih ke Purchase Ya Pembelian Purchase Pay bill Jadi Ada dua Yang harus kita Terapkan Nanti dalam Menyusun Laporan Keuangan Yaitu Secara manual Maupun secara Komputerisasi Ya Nggak harus Di aplikasi Komputernya Nanti bisa Kalian Terapkan Juga di Excel Jadi Komputer Akutansinya Ada dua Versi Pakai Excel Dan juga Harus pakai Aplikasi Biar kalian Nanti kerja Bisa manual Bisa Excel Bisa Komputer Aplikasi Sedangkan Dokumen 6 Kalian Lihat Logonya Masih kita PT Angkasa Voucher Kas kecil Berarti Mengeluarkan Kas Tapi Kecil Pembelian Perlengkapan Toko Keterangannya Kita Buat Tanggalnya 7 Desember Jurnalnya Adalah Perlengkapan Toko Pada Kas Kecil Sebesar Berapa 900 Kalau ini Gampang Manualnya Bisa Kalian Masukkan Di BKK Buku Kas Kecil Dan Arus Kas Lalu Di Komputernya Kalian Masukkan Di Banking Spend Money Ingat Kas In Bank Kalian Masukkan Di BTC Kas In Bank Diganti BTC Dokumen 7 Masih PT Angkasa Kita Nota Kredit Berarti Kepada Yang Terumah Toko Digital Alec Ini Customer Berarti Retur Penjualan Jadi PT Angkasa Menjual Setelah Sampai Di Customer Terjadi Kerusakan Barang Sehingga Customer Mengembalikan Barangnya Ke Kita Maka Terjadi Retur Penjualan Atau Pengurangan Nilai Pihutang Berarti Awalnya Punya Pihutang Pihutang Kita Berkurang Kita Lihat Tanggal 8 8 Desember Berarti Ada Dua Jurnal Untuk Penjualan Ada Jurnal Penjualan Dan Jurnal Harga Pokok Penjualan Yang Pertama Berarti Retur Penjualan PPN Keluarannya Awalnya Di Kredit Karena Barangnya Dikembalikan Kita Masukkan Di Debit PPN Keluaran Ya Pada Pihutang Usaha Pihutang Dagang Retur Penjualannya Sebesar Sebesar 23 Lalu 23 Juta Lalu PPA 23 Pihutang Berkurang 25 300 Jurnal Yang Kedua Awalnya Persediaan Barang Dagang Keluar Karena Dikembalikan Maka Persediaan Barang Dagang Kembali Bertambah Berarti Kita Taruh Di Debit Persediaan Barang Dagang Pada Harga Pokok Penjualan Jadi Dibalik Sebesar Berapa Tidak Sebesar Yang Disini Sebesar Harga Pokoknya HPP 14 Harga Pokoknya 4 7 500 Berarti 2 Kali 7 500 Sebesar 15 Juta Ini Manualnya Kalian Masukkan Di Jurnal Umum Karena Di Luar 4 Jurnal Khusus Yaitu Masuk Di General Jurnal Atau Jurnal Umum Pihutangnya Ada Berarti Buku Besar Pembantu Pihutangnya Toko Digital Alec Terus Masuk Kemana Lagi Kartu Persediaan Ya Karena Mempengaruhi Karena Persediaannya Masuk Bertambah Lalu Untuk Komputernya Bisa Kalian Masukkan Di Sales Karena Ini Retur Penjualan Sales Enter Sales Ingat Itemnya Kalian Minus Jadi Yang Biasanya Kita Menjual Tidak Kita Minus Untuk Itemnya Atau Kuantitinya Kalian Minus Minus Ya Di Minus Oke Lanjut Kalian Cermati lagi Dokumen berikutnya Dokumen 8 PT Margonda Nah Ini Sudah Beda Dari Biasanya PT Kita Ini PT Orang Lain Faktur Kepada Yang Terhormat PT Angkasa Kepada Yang Terhormat Kepada Kita Berarti PT Margonda Ini Menjual Ke PT Angkasa Ingat Kita Sebagai Pembukuannya PT Angkasa Berarti PT Angkasa Itu Adalah Membeli Membeli Secara apa? Faktur Secara kredit Pembelian Secara kredit Tidak Ada Dua Jurnal Cuma Satu Jurnal Saja Tidak Ada Harga Pokok Penjualan Karena Harga Pokok Penjualan Itu Ditentukan Oleh Penjual Maka Jurnalnya Untuk Tanggal 9 Desember Pembelian Berarti Persediaan Kita Bertambah Ingat Ini Kita Memakai Akrual Basic Bukan Fisik Kalau Fisik Pembelian Pada Hutang Ini Pakai Akrual Berarti Persediaan Barang Dagang Ada PPN Masukan PPN Masukan Pada Hutang Dagang Gampang Simple Kalau Pembelian Persediaannya Berapa Persediaannya Berarti Subtotal 1,3520 PPN 13,187 Hutangnya Adalah Jumplahnya 14,5057 Untuk Manualnya Kalian Masukkan Di Jurnal Pembelian Ini Ada Persediaan Berarti Masuk Ke Kartu Persediaan Barang Dagangan Lalu Masuk Ke Buku Besar Pembantu Hutang Hutangnya Siapa PT Margunda Ditulisi PT Margunda Biar Nanti Enak Dan Gampang Membuka Kartu Hutang PT Margunda Langsung Kalian Cari PT Margunda Lalu Buku Besar Akun Hutang Untuk Versi Komputer Akutansinya Mayop Kalian Bisa Meng-entry Di Ini Pembelian Berarti Purchase Enter Purchase Dokumen 9 Alhamdulillah Kita sudah Sampai Dokumen 9 Memang Seorang Akunting Itu Setiap Harinya Bisa Menjurnal Lebih Dari 5 Transaksi Bahkan Mungkin 10 Transaksi Jika Dikumpulkan Satu Bulan Bisa Ada 50 Transaksi 100 Transaksi Makanya Kamu Harus Siapkan Dari Sekarang Kamu Harus Bisa Menjurnal Dari Sekarang Ya Baik Secara Manual Maupun Secara Komputer Dokumen 9 PT Angkasa Kita Bukti Pengeluaran Kas Berarti PT Angkasa Mengeluarkan Uang Untuk Apa Kalian Lihat Di Keterangannya Pembayaran Utang Pajak Nah Ini Di Dokumen Satu Ini Tadi PPH Pasal 21 Ini Kan Belum Dibayar Nah Baru Di Dokumen 9 Inilah Utang Pajak Dibayar Dibayar Kepada Siapa Kepada Negara Kas Negara Via Bank Mandiri Ya Jadi Melalui Bank Mandiri Ditujukan Ke Kas Negara Jurnalnya Tanggal 10 Desember Berarti Awalnya Hutang Pajaknya Bertambah Di Kredit Maka Karena Dibayar Berarti Hutang Pajaknya Ditaruh Di Debit Berkurang Berarti Hutang Pajak Bahasa Inggrisnya Adalah Income Take Payable Pada Kas Sebesar Berapa Sebesar 2 Juta 105 Berarti Sudah Tidak Punya Hutang Nanti Kalau Ada Pembayaran Gaji Lagi Hutang Pajaknya Ditunda Lagi Lalu Dibayarkan Kalau Punya Uang Atau Ditransaksi Berikutnya Manualnya Bisa Kalian Masukkan Di Jurnal Kas Keluar Arus Kas Tidak Ada Hutang Dagang Tidak Ada Pengaruhnya Karena Ini Akunnya Hutang Pajak Jadi Masuk Di Arus Kas Mayop Atau Versi Komputer Akutansinya Bisa Kalian Masukkan Di Banking Spend Money Jadi Anak Akutansi Harus Bisa Menganalisis Bukti Transaksi Juga Bisa Membuat Jurnal Yang Kesepuluh Kita Analisis Dulu Logonya PT. Margonda Ini Nota Kredit Nota Kredit Kepada PT. Angkasa Berarti Retur Pembelian Retur Pembelian Berarti Utang Utangnya Awalnya Bertambah Jadi Berkurang Anak Anak Sampai Di Dokumen 9 Saja Nanti Untuk Dokumen 10 Dan Seterusnya Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Setelah Kalian Tulis Kalian Penuhi Lembar Kerja Jurnal Khusus Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih